Terima kasih telah menonton 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 Ya udah Terima kasih telah menonton 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 Kalau gitu yang ini saya bayar konten aja deh Cukup kan? Saya kira nih Mas Joeng udah waktunya hijrah Dari sistem riba ke sistem syariah Dari sistem yang haram ke sistem yang halal Nggak, saya harus konsultasi dulu sama yang berwakib Mas, riba ini bukan urusan polisi Maksud saya ke Pak Ustadz Ferry Beliau adalah pihak yang berwakib mengingatkan umat Iya, 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 iya Tapi jangan lupa tuh, coret dulu tuh Catatan yang tadi, yang baru saja nih Coret, coret, coret Bener kak Troy di speker Papa ini Ustadz gagal Hei, sentimental banget Papa serius, Ma Udah gak usah didengerin omongan itu Atau Papa udah ngejawab semua anggapan di ceramah tadi malam Ini pisang dari mana, Pa? Iya, dari kebun lah Masa hasil nyolong Papa masih bisa cari rejeki dari yang halal, Ma Dari kebun sendiri Iya, iya, maaf Mama salah ngomong Maksudnya kebun yang mana? Emang kebun kita berapa, Ma? Cuma natu Nggak ada yang lain Maaf deh Papa emang belum bisa beliin Mama kebun lagi Takdir Mama sudah terjebak dalam hidup Papa Aduh, Mama jadi salah ngomong terus Kenapa sih? Orang miskin emang gitu Salah ngomong terus Kalau mau ketawa, ketawa aja Iduh, Papa emang pantus kok diketawain Idi Siapa yang ketawa? Dengerin ya, Pa Papa memang bukan orang kaya Papa bukan ustadz populer Papa belum jadi anggota majlis ulama Papa gak punya pesantren Papa Terus kelebihan Papa apa? Apa ya? Mama sama aja sama si Roy atau yang lain Cuma bisa kasihan Itu juga kalau kasihan Kelebihan Papa adalah Karena Papa mampu membimbing umat di kampung ini Itu karena Papa gak laku di TV Astagfirullah Kenapa ngomongin jadi kesitu sih, Pa? Ulama-ulama besar zaman dulu Tetap berdakwah keliling dunia Walaupun belum ada TV, Pa Misalnya TV hilang dari kehidupan kita Gimana? Papa mau bertiba berdakwah Gimana ceritanya? TV bisa hilang Suatu saat sumber energi di bumi ini Bakal habis, Pa Jangankan TV Lampu aja gak nyala Papa mau nampang lewat mana? Tanggapan Papa semalam udah bagus, Pa Dakwahi dulu kampung sendiri Sebelum mendakwahi kampung orang lain Oke? Oke? Oke, Ma Tapi jangan salah, Ma Papa ini bukan Ustaz Matret Papa cuma sebel denger omongan orang Tentang Papa yang belum pernah nongol di TV Itu yang bikin Papa suka marah Rasulullah juga dulu dibenci dan dihina oleh musuh-musuhnya Sebagai manusia Dia pasti sedih dan marah Nah, sama kan? Tapi Rasulullah bersikap positif dan bersabar terhadap mereka Beliau baru angkat senjata Kalau diperintah oleh Allah Ini pisang mau dimakan sendiri atau dijual, Pa? Gak enak bener nih, Kungnya Lagi tinggi-tingginya ngomongin Rasulullah Nyungsepnya ke pisang juga Terserah Mama deh Dijual, kek Goreng, kek Mending jadi duit Papa kok jadi gampang marah gitu sih? Orang kaya aja gampang marah Apalagi yang miskin Segila-gilanya saya Tidak segila kamu Sumpah demi Allah, Pak Saya tidak bermaksud mempermalukan Pak Ustadz Apalagi di pengarah suara Saya khawatir Dia termasuk orang-orang yang suka menghujat ulama Astagfirullahaladzim Amit-amit Menghujat calon Ustadz aja saya gak berani Apalagi yang udah mateng Ih Bahkan gak sengaja, Pak Keceplosan doang Kalau mau keceplosan Di dalam hati aja Bukan di pengarah suara Bang Jek lupa matiin mikrofonnya Ya diingetin, Dong Orang setua itu Mulai gampang lupa Saya gak tahu Kalau mikrofonnya itu nyala, Pak Ih dilihatin, Dong Saya lagi ngurusin tombol sol-sistem, Pak R.V Mana kepikiran Untuk melihat mikrofonnya, Pak Itulah salahmu Terlalu sibuk Ngurusin tombol sol-sistem Hingga tidak ngeliatin mikrofon Melihat mikrofon buat apa, Pak? Lo untuk apa? Ya untuk mengantisipasi Keluarnya Suara keceplosan dari pengarah suara Jangan cuma sibuk Tombol sol-sistem saja Pada ngomongin apa sih? Dari tadi ngomongin lari ke sana kemarin Gak keruan Saya bingung, tau gak? Rhoi kesini cuma minta nasehat Udah dikasih Gak dengerian Jangan terlalu sibuk Murusin tombol sol-sistem Hingga melupakan mikrofon Gitu Sekali lagi ngomong tombol sol-sistem Saya ajak berantem lu Ada apa ini? Pak Ayos Pak Ayos ngajakin tau Rhoi kesini Maaf Keceplosan Rhoi Lu nyari nasehat apa kemari? Emang lu kagak bisa nasehatin diri lu sendiri? Saya bingung, PRV Terus gimana saya? Lu tinggal datangin Pak Ustadz Minta maaf secara gentel Beres Wah Betul juga Itu itu berlian Biasa aja Gak berlian banget Semalem pandang ngikutin ceramah hijrahnya Ustadz Perry kan? Iya Maaf Keceplosan Saya perhatiin pengurus RW selama ini Gak ada kemajuan apa-apa Tiap hari maunya ngakalin warga aja Berubah dong Pak Berubah? Emangnya itu Raymond? Sekali-sekali Jadi pemimpin yang jujur dan amanah Sehari aja Besoknya Boleh jadi pengkhianat warga lagi Oke 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 ma Eh maaf Keceplosan Saya makin yakin Sampean naksir istri saya Sampean juga naksir istri saya Enggak Bang Enggak Mulai sekarang kita hijrah Disini aja ah adem Maksud gue hijrah dari hiburan buruk ke hiburan yang lebih sehat dan baik Enggak ada gosip-gosipan deh Dosa Kalo gak ngegosip terus kita ngobrol apa? Mending ngomongin masalah gue Masalah apa Mbak Meja? Masalah serius Sangat pribadi Enggak-enggak Udah dibilangin kita gak ngegosip lagi Ini masalah gue sendiri Bukan gosip Tapi tetep aja ngomongin masalah orang lain Kan orangnya ada disini Gue sendiri orangnya Itu namanya Bergosip di depan orang yang bersangkutan Lebih parah itu Mbak Ya dengerin ceritaan gue dulu dong Kenapa sih? Gue Pengen Jadi istri Mas Azam Apa? Gue bosen jadi janda Hidup gue penuh ketakutan Tanpa pelindung Jangan anggap penting perasaan lu Mega Itu cuma cinta sesaat Ngajak dong ngajak Siapa Mbak Mega Siapa Mas Azam Apa maksudnya? Memangnya saya ini siapa? Dan Mas Azam siapa? Aduh Tapi kalo mau dicoba Apa salahnya? Iya kan? Mega Lu jangan gila deh Gue gak bercanda Apalagi gila Gue ngerti banget Bahwa gue melebatkan diri dengan orang yang sudah beristri Emang gila lu Kalo Kalila boleh masuk dalam rumah tangganya Mas Azam Kenapa gue enggak? Apa bedanya gue sama Kalila? Berarti dua-duanya memang gila Bantuin gue dong Bantuin apa Mega? Enggak Ya gimana ke caranya Buat ngedeketin Mas Azam Nah Aku punya akal Tante gak usah khawatir Kalila udah mulai ngelupain Azam kok Kalila juga kesini karena kangen sama Tante Makasih kamu udah mau nengokin Tante Terimakasih juga ya Oleh-olehnya ini Kamu nginep kan? Ya elah Tante Cari penyakit aja Sekarang tuh Kalila udah tinggal di rumah sendiri Ya kecil-kecilan sih Yang penting lunas Hebat kamu Alhamdulillah Sekarang juga bisnisnya udah lancar Dan sibuk Mantap Minum nanti ya Ya minum Ternyata Gak gampang ya Tante Ngelupain orangnya sih bisa Ya gak bisa tuh ngelupain Perasaan anaknya disini nih Perasaan itu juga yang bikin Tante sampai sekarang belum nikah lagi Percuma Tante bersikap begitu Bang Jack pantang mundur Itu urusan dia Seribu kali dia melamar Seribu kali Tante tolak Ya ampun Terus kapan berhentinya? Tergantung Siapa duluan yang mati Tante bisa aja Ada Kalila Itu mobilnya Emang kenapa? Kayaknya gue bukan kelasnya Mas Azam deh Apalagi gue harus bersaing sama Kalila Kalo gue ngadepin lu berdua sih Gue sanggup Ini namanya peningkatan kelas Mega Masa lu mau main di kelas dulu junior mulu Sekali-kali naik kelas berat napa? Gak jadi dia ah Keinginan gue mengadang-adang doang Kayaknya Cinderella ngarepin pangeran Ini bukan sekedar Cinderella Ini serikandi yang berjuang merebut suami orang Astagfirullah Sorry Sorry Maksud gue lu berjuang merebut tempat di sebelah ayah Masih banyak tuh tempat yang lowong Gue yakin lu, Mas Azam, ayah bisa menjadi tim yang kompak Tim apa? Ya tim rumah tangga Kalila aja keok, apalagi gue Rasip orang beda-beda Huh, apa perlu gue yang ngantin posisi lu? Biarpun bawa kompor begini, gue gak takut bisa ngamoran kaya Mama Eh Ngapain disitu? Papa Mau harisan, Pa Papa kalo mau makan, Mama udah siapin di meja Ya? Oke, Ma Sekarang lu maju apa mau jadi janda selamanya? Anggap ini hijrah lu ke posisi yang lebih baik Kalah atau menang, lu akan menjadi pahlawan kelas menengah kebawah Gue kan cuma lulusan SMA Sekarang lu kayak sarjana Bawa ini sekalian Masa sarjana bawa rantang? Yaelah, yang bawa narkoba aja banyak Udah, maju lu, doa rakyat menyertaimu PEMBALAN Salam Sliha Sliha